Intro Kita beralih ke informasi dan pemirsa, hidup normal menjadi dambaan bagi setiap manusia. Namun tidak semua manusia memiliki kesempurnaan. Bagi mereka yang tidak sempurna, bantuan untuk memeringankan penderitaan sangat dinanti. Oleh karena itu, MNC Peduli terus mendebarkan kebaikan bagi setiap manusia yang membutuhkan bantuan. Daryono sangat gembira menerima kedatangan tim MNC Peduli. Warga Depok berusia 53 tahun ini telah menanti kaki palsu. Pasca kaki kiri diamputasi akibat menderita diabetes tahun 2019 lalu. Kesulitan ekonomi membuat pria yang tadinya berprofesi sebagai tukang ojek ini, tidak memiliki biaya untuk membeli kaki palsu. Alhamdulillah terbantu. Jadi tadi kan saya ngojek. Mudah-mudahan kalau bisa jalan, ngojek lagi. Membantu Daryono dan keluarga, MNC Peduli memberikan bantuan kaki palsu yang langsung dipasangkan oleh tim MNC Peduli. Perawatan sama, kualitasnya sama juga. Ini tahan lama juga, kekuatannya juga sampai 2 atau 3 tahun. Nah ini juga proses perawatan untuk telapaknya juga sama aja, sama yang kayak tadi. Jadi tidak boleh kena air. Nah ini juga pipanya, kita pakai pipa HDP, itu kuat. Dan untuk kaki palsu, kebanyakan orang-orang ini itu bekerja sebagai tukang ojek, sebagai tukang parkir, dan jadi alat bantu kaki palsu ini itu akan sangat bermanfaat bagi mereka melakukan aktivitas sehari-hari. Hidup dengan keterbatasan tidak membuat Daryono patah semangat. Istri dan keluarga tetap menjadi semangat perjuangan hidupnya. Apalagi, bantuan kaki palsu akan memudahkan Daryono untuk kembali beraktifitas dan mencari nafkah. Dari Jakarta, Ardian Alphaganinur, AINews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!